5 Fakta Natali Holzer Setelah Resmi Gugat Cerai Sule Inilah 5 fakta Natali Holzer Resmi Gugat Cerai Sule Sutisna, Ajukan Hak Asu Anak Artis Natali Holzer telah resmi mengajukan gugatan cerai atas komedian Sule. Sebagai informasi, Natali Holzer menikah dengan Sule pada 15 November 2020. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai anak laki-laki bernama Azam Andrian Syah Sutisna. Belum genap 2 tahun menikah, kini muncul kabar tak sedap soal rumah tangga kedua artis ini. Gugatan cerai Natali Holzer bahkan telah terdaftar secara online di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 3 Juli 2022. Berikut ini, TribunSel.com rangkum 5 fakta seputar gugatan cerai Natali Holzer terhadap Sule. Hapus nama Sutisna di Instagram Setelah kabar Natali menggugat cerai Sule mencuat ke publik, ia kedapatan menghapus nama suami di Instagram miliknya. Ini seolah-olah mempertegas bahwa hubungan rumah tangganya dengan Sule segera berakhir. Awalnya, Natali sempat memampangkan nama Natali Holzer Sutisna di Instagram. Namun, kini ia telah menghapus nama Sutisna tersebut. Hapus foto Sule lebih sering bagikan potret baby Azam. Selain menghapus nama Sutisna, Natali Holzer juga diketahui telah menghapus foto-foto yang berkaitan dengan Sule. Baru-baru ini, Natali lebih aktif membagikan potret sang anak di laman Instagram pribadinya. Potret terbaru dari baby Azam pun jadi pusat perhatian netizen hingga dibanjiri berbagai komentar. Terbaru, pada Rabu 6 Juli 2022, Natali membagikan kembali foto saat melahirkan baby Azam. Dalam unggahan itu, ia hanya menuliskan, Cintaku pada keterangan. Resmi gugatan cerai Sule, sidang perdana pada 20 Juli 2022. Natali Holzer resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sule melalui kuasa hukumnya. Pengajuan gugatan cerai Natali Holzer telah tendaftar secara online di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 3 Juli 2022. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Maman Suherman. Menurut Maman, sidang perdana gugatan cerai Natali Holzer terhadap Sule akan digelar pada Rabu 20 Juli 2022 dengan agenda pemanggilan para pihak. Dalam sidang perdana tersebut, upaya mediasi juga akan dilakukan. Ajukan hak asu anak Dalam gugatannya, Natali Holzer juga meminta hak asu anak serta hak nafkah anak. Sebagai informasi, Natali Holzer menikah dengan Sule pada 15 November 2020. Dari penikahan tersebut, mereka telah dikaruniai anak laki-laki bernama Azam Andrian Syah Sutisna. Alasan gugat cerai Penyebab perceraian antara Sule dan Natali memang belum ada kejelasan. Saat ditanya terkait alasan gugatan cerai, Maman Suherman juga tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Namun, dugaan alasan gugatan cerai Natali ini beredar dimulai sejak konfliknya dengan Putri Dalina, anak kedua Sule. Bahkan, Natali sempat disarankan oleh neneknya untuk bercerai. Nenek Natali Holzer, Heti Holzer, membeberkan bahwa cucunya itu sempat mengeluh tak tahan dengan masalah yang dihadapinya. Namun, Heti Enggan cara belak-belakan membeberkan apa masalah yang membuat cucunya itu sampai berasa tak tahan.